aku bawa makanan-makanan yang sehat dan anak gue ini ngapain makasih sayang aduh lumayan lama loh kamu ga di bandung terus tuh ya lumayan satu setengah bulan ya betah aku ceritanya betah loh surprise surprise hari ini masih hari ini masih 2 minggu lagi aku pulang i love you ini dibawakan oleh Ibunda Tisabiani khusus untuk Dul Jailani karena dia baru saja launching lagu single astagfirullah katanya selamat atas rilis single astagfirullah mana Dul dikasih nasi kuning sama mamah mertua ya alhamdulillah senang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo semuanya guys kembali lagi jadi kemarin udah sempet ada kabar sakit ya sakit ada batu dan kemarin tuh aku syuting 2 bulan di Bunda jadi belum sempet ketemu Bunda dan sekarang aku pengen dan kebetulan ini lagi bulan ramadhan juga belum puasa jadi aku pengen buka barang bersama Bunda bersama El dan Dul juga jadi nanti aku akan bawain bunga bunga lah tapi bunganya masih aku order nih bunga aku beli sekarang karena kalo beli tempat-tempat lain tuh kayak kurang bagus jadi aku order tempat yang bagus jadi yuk mau jalan? yuk jalan yuk jadi aku udah bawain ini buat ini aku bauin makanan-makanan yang sehat jadi aku udah bawain ini dan aku ini nggak boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Bunda ini karena Bunda nggak boleh makan-makanan yang nih kan udah padang nih nggak boleh nih iya padang kan buat kamu itu ini aku beli makanan-makanan sehat buat Bunda aduh apa kabar wih ini udah lama udah berapa lama kamu ya ini makanan sehat apa nih ya kamu kakak Ali kemarin sebulan lebih ya kamu syuting ya kamu bangun tidur ya kamu ya ha? gue di mobil tadi oooh kamu berapa lama kemarin syuting 2 bulan lah 1 bulan sengah di Bandung oh gitu puasa? puasa Alhamdulillah oooh kamu pakai mikir baru bangun tidur gitu puasa? oh gitu ini blank Bunda nggak puasa soalnya lagi nggak bisa berhalangan lagi berhalangan ini apa sayang? ini makanan sehat oh sukiyaki oh iya 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 sayur-sayuran ada mie tuh ini sehat juga kayak daging apa-apa kan belum operasi ini oke oke oh sausnya juga oke oh kuahnya juga hahaha oke makanan sehat oke eh buka puasa sekarang jam berapa sih sekarang? ntar lagi ntar lagi ya? oh eee ini jam sekarang jam setengah 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 berapa nih setengah 6 ntar lagi ntar lagi buka yaudah yaudah kamu makan padang nggak apa-apa kan? padang nggak apa-apa aku mah makan apa aja boleh oh yaudah tunggu setengah jam jam berapa sih buka ya? aku nggak puasa jadi nggak tau jam berapa buka ya jam berapa sih? jam 6 kurang 6 jam 6 kurang 6 oke oke ya weh siapa dulu deh yuk eh anyway bas weh aduh dibawain bunga guys makasih sayang aduh aduh anak ini romantis banget ya sama kayak dul ya gimana kemarin syuting filmnya? alhamdulillah lancar lancar film eh web series ya? web series tuh ya iya rayang habis abaran lah oh gitu oh nangai ya 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 mudah-mudahan apa sih web seriesnya? judulnya virgin mom virgin mom oh lumayan lama loh kamu nggak di bandung terus tuh ya lumayan satu setengah bulan ya betah aku ceritanya hahaha betah wiii hahaha ya dah siapa dulu deh yuk gak kamu mau disitu? aku disini aja kamu pandang atau mau itu Suki yakemu? eh nineteh eh 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 suki yake Suki sukian udah lama gak makan padang gue padang deh dasar orang padang padahal Sunda dia tuh azan ya buka padahal aku gak puasa ya sayur Assalamualaikum selamat buka puasa lu lagi sakit ya? batuk waduh mesti di cek nih anti gate kemarin kemarin si Dul udah disurprisin Tissa waktu itu Tissa juga habis syuting berapa hari ya harusnya hari syutingnya tiga minggu dia pas hari ke dua belas apa ke pokoknya hampir dua minggu gitu disurprisin ke Dul jadi akhirnya Tissa dateng lu gak tau kalo kalo ada Tissa pas buka puasa ini cuplikannya Hai guys selamat berbuka puasa ini aku lagi buka puasa sama bunda sama Excel dulu lagi di belakang katanya lagi ganti selana atau apa gitu sebenernya kan harusnya hari ini tuh bukan waktu aku pulang ya masih berapa hari lagi cuman mendadak tiba-tiba aku disuruh pulang sama telenkonya dan aku dulu belum tau aku surprisin kira-kira reaksinya dia gimana ya kalo tau aku tiba-tiba dipecatin tiat aja nanti hmmm lo SURPRISE SURPRISE tiba-tiba dateng hari masih harusnya masih dua minggu lagi aku pulang kamu kan sekarang hari kuasa keberapa ya sekarang berarti udah sepuluh ya eh enggak dong lebih lebih dari sepuluh ya pokoknya aku dari tanggal 3 sekarang udah tanggal 15 harusnya masih dua minggu lagi bun tapi SURPRISE gimana tuh di SURPRISE seneng lah baru udah kangen elderan alhamdulillah dua minggu ya jadi yang kangen sebenernya bisa atau Duh nah sama-sama kangen kita gak ada penyambut ria gak enak ini ada ibunya gak apa-apa boleh gak udah boleh jadi cem kepalanya aja cem kepalanya i love you wah didoain Jan Jan didoain apa nih biar wakim sayang ya doainnya astavirloh astavirloh enak banget sumpah nasi siratakinya biasanya aku makan sirataki gak ada rasa sama sekali terus tadi bunda masak pakai bumbu-bumbu nanti aku bagi resepnya bumbu cinta belajar dari aku itu hmm nasi kuning ini dibawakan oleh Ibunda Tisabiani khusus untuk Dul Jailani karena dia baru saja launching lagu single astavirloh maaf ya nasi kuningnya udah diberantakin lapar soalnya katanya selamat atas rilis single astavirloh gimana Dul dikasih nasi kuning sama mamah mertua calon mamah mertua ya Alhamdulillah senang semakin yakin yakin apa tuh yakin apa nih yakin 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 apa tuh semakin yakin semakin di depan makasih ya maya gak manfaat amin hmm hmm ayo 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 merindukan kasih ya kan udah kan udah kemarin di surprise in sama Tissa eh Ibunda operasi kapan? operasinya bentar lagi dua hari lagi dua hari lagi aku temenin ya iya temenin ntar aja mudah kan dari pagi di sana di rumah sakit tapi cuma cek darah nanti sorenya aja kalian dateng jam kalian dateng jam 1 lah sholat jumat ya Hai bikin apa ini ini ya tapi diambil empedu doang batu empedu nambil doang kantong eh sorry bukan batu empedu kantong empedunya diambil sama batu-batunya ini nggak ada empedu lagi nggak ada jadi bener-bener tanpa kantong empedu itu berarti makan ada pantangan ya ini makanannya makanan sehat-sehat sayur yang enggak boleh lagi makan ini masih kerasa enggak 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 ada makanan lemak-lemakan tapi kalau masih ada kantong empedu lagi ada operasi jadi ya makan aja lemak mumpung lagi bisa sikat aja gue kantong empedu tuh apa menyebabnya apa makanan ya semua kan makanan makanan yang lemak-lemak kamu juga makan kamu jarak banget tuh ini teh pakai gula enggak oke kamu tuh dulu tuh ya Agazali tuh kalau kecil nggak usah kecil sampai gede maunya minuman apa tuh kamu tuh minuman yang botol-botol yang manis-manis tuh loh itu bahaya tuh Kak tuh gulanya gila-gilaan mending kalau gula putih kalau gula peganti yang yang bahaya kan repot gitu loh makanya banyak yang minum air putih atau jus buah tuh loh nih jus buah-jus buah awal tuh rajin minum jus buah tuh dia tuh makan guys ah guys ini tahu campur seet paling enak di Jakarta tahu campur ala Surabaya top ya udah guys aku eh ntar lagi bawa operasi yang pedu prosesnya mudah-mudahan cuman setengah satu jam operasi dan recoverinya satu minggu tapi recovery yang bener-bener satu setengah bulan ya post operasinya tuh satu minggu jadi ya nanti bunda nggak boleh olahraga nggak boleh angkat-angkat berat terus harus yang ringan-ringan aja seminggu tuh harus bener-bener nggak boleh makan lemak jadi ya doain ya guys ya mudah-mudahan selamat ya udah kita mau buka dulu sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 selamat menikmati